Ustaz, ini ada saudara kita dari Swedia Beliau bertanya, Ustaz kami di Swedia cukup banyak tetangga non muslim Yang vegetarian dan menganggap kurban itu kejam Bagaimana baiknya cara kami berdakwah terkait kurban di sini Ustaz Jazakallah Ajak mereka untuk bercerita dengan cara pikir orang barat Bagi kami, itu saudara-saudara kita yang ada di Spanyol Menusuk-nusuk, apa namanya, matador Menusuk, banteng dengan, itu bagi kami menyiksa Karena bagi kami lebih baik sekali sembelih, mati Kemudian bagi kami, orang membuka pakaian di depan orang banyak nudis Itu juga, tapi kenapa kalian bisa menerima itu? Kenapa tidak bisa menerima ini? Berarti kalian gak suka ini bukan karena Tapi karena ini Islam Yang ini tidak Jadi berawal dari Islam fobia Kita kan tinggal di negara demokrasi Orang berhak untuk melakukan apapun Kenapa kalian menganggap jijik, menyembelih kurban Lalu kemudian binatang-binatang yang lain Yang mati dibakar, yang mati ditembak, yang mati disiksa Yang mati disetrom Sedangkan ini adalah cara Hewan yang paling ringan matinya Karena dengan itu dia langsung keluar darahnya Lebih suci, tentu dengan cara yang santun Dengan cara yang baik Menjelaskan, bagaimana orang dibuka pikirannya Diajak dia untuk melihat Tunjukkan contoh, ini contoh penyiksaan pada binatang Ini binatang yang disakiti Ini tunjukkan dia video kodok yang digunting-gunting di Vietnam Di kuliti Tunjukkan dia anjing yang disembur pakai kelas api Ini, ini, ini Islam tidak seperti itu Islam menjaga kebersihan Membuang darah Bisa jadi dengan penjelasan yang baik itu Terbuka pintu hidayah Oh, ternyata Islam ajak dia makan daging Enak juga daging ini Berubah dia jadi vegetarian Bisa-bisa banyak pula dia makan daging dari kita lagi Habis pula daging kita dimakannya Oleh sebab itu Nah, inilah dakwah Jadi, sahabat-sahabat yang ada di daerah minoritas muslim Itu tantangan adrenalin dakwahnya jadi bangkit Kalau kita di mayoritas ini Enjoy saja Tapi, sahabat-sahabat yang ada di Australia, di Eropa, di Amerika Lihat bagaimana saudara kita di Sydney Semangat membangun Surau Sydney Lihat pula bagaimana Imam Sabsi Ali Membuka pondok pesantren 7,5 hektare di New York City Jadi, kebangkitan Islam Bil khusus orang Indonesia yang ada di luar negeri, di minoritas Akan menjadi mercusuar dakwah Begitu juga sahabat-sahabat yang ada di sana Jelaskan bagaimana Cara potong dalam Islam Bagaimana Islam melihat makanan Tunjukkan juga tempat-tempat lain Keyakinan lain Mereka akan memberikan penilaian Wallahualaikum